bayangkan kalian sedang melihat langit malam penuh dengan bintang-bintang yang berkilauan tapi tahukah kalian semua itu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar sesuatu yang luasnya tak terbayangkan yaitu galaksi apa itu galaksi dan seberapa besar peranannya dalam alam semesta kita akan membahasnya sekarang galaksi ialah sekumpulan bintang besar planet gas debu dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi setiap galaksi bisa terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang dan yang menarik kita hidup di dalam salah satunya yaitu galaksi bima sakti cahaya dari pusat galaksi kita membutuhkan waktu sekitar 26.000 tahun untuk mencapai bumi itu berarti jika ada ada seseorang di pusat bima sakti yang mengarahkan teleskop ke bumi mereka masih akan melihat peradaban manusia dari zaman es terakhir tapi tahukah kalian alam semesta ini berisi lebih dari dua triliun galaksi yang tersebar di seluruh penjuru kosmos bahkan yang lebih mengejutkan jarak antar galaksi bisa mencapai jutaan hingga miliaran tahun cahaya itu berarti jika kita punya pesawat tercepat saat ini kita tetap butuh miliaran tahun untuk berpindah dari satu galaksi ke galaksi lainnya tidak semua galaksi memiliki bentuk yang sama para ilmuwan mengelompokkan galaksi menjadi tiga jenis utama yang pertama ada galaksi spiral galaksi jenis ini adalah yang paling umum dan indah contohnya bima sakti dan Andromeda mereka memiliki lengan spiral yang mengitari pusatnya dimana terdapat lubang hitam supermasif tahukah kamu galaksi Andromeda sedang bergerak menuju ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik dalam 4,5 miliar tahun galaksi kita akan bertabrakan dengannya dan membentuk satu galaksi raksasa baru galaksi Andromeda galaksi adalah satu-satunya galaksi yang bisa kita lihat dengan mata telanjang dari bumi coba deh kalau kalian berada di tempat yang sangat gelap kalian bisa melihatnya sebagai titik samar di langit malam lalu ada galaksi ellipse galaksi ini berbentuk seperti bola atau telur dan biasanya lebih tua serta memiliki lebih sedikit gas dan debu untuk membentuk bintang baru salah satu yang terbesar adalah IC 1101 yang ukurannya 9 kali lipat dari bima sakti galaksi ellipse bisa berisi hingga 100 triliun bintang tapi karena minimnya gas dan debu bintang baru hampir tidak terbentuk disana kemudian ada galaksi tak beraturan galaksi ini tidak memiliki bentuk yang jelas seperti awan magelan besar dan kecil biasanya galaksi ini terbentuk karena tabrakan dengan galaksi lain awan magelan besar berjarak sekitar 160 ribu tahun cahaya dari kita dan suatu hari nanti kemungkinan akan bergabung dengan bima sakti uniknya galaksi tak beraturan seringkali memiliki tingkat pembentukan bintang yang lebih aktif dibandingkan galaksi spiral atau ellipse lalu bagaimana galaksi bisa terbentuk galaksi terbentuk dari awan gas raksasa yang runtuh akibat gravitasi miliaran tahun lalu dari proses ini bintang mulai terbentuk dan membentuk struktur galaksi yang kita kenal sekarang galaksi pertama yang terbentuk di alam semesta lahir sekitar 13,2 miliar tahun lalu tidak lama setelah Big Bang tapi yang menarik galaksi terus berevolusi galaksi bertumbuh bertabrakan dan bergabung dengan galaksi lain seiring waktu faktanya dalam 4,5 miliar tahun bima sakti akan bertabrakan dengan Andromeda namun jangan khawatir meskipun terjadi tabrakan bintang-bintang di dalamnya tidak akan benar-benar bertabrakan secara langsung jarak antar bintang begitu luas sehingga mereka hanya akan saling melewati tanpa bertabrakan untuk melihat galaksi yang jauh para ilmuwan menggunakan teleskop canggih seperti Hubble Space Telescope dan James Webb Space Telescope kedua teleskop ini dapat melihat galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya dari kita cahaya dari galaksi terjauh yang pernah kita lihat yaitu GNZ 11 telah menempuh perjalanan selama 13,4 miliar tahun untuk mencapai kita dengan kata lain kita melihatnya dalam keadaan saat alam semesta baru berusia sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang galaksi adalah rumah bagi bintang planet dan mungkin keadaan kehidupan lain dengan semakin berkembangnya teknologi siapa tahu suatu hari nanti kita akan menjelajahi galaksi lain jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like share dan juga subscribe untuk lebih banyak fakta luar angkasa lainnya sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjelajah selamat menikmati